Intro Apakah Anda pernah menaiki wahana ekstrim seperti rollercoaster? Mungkin untuk sebagian orang, ada yang tidak memiliki keberanian untuk naik wahana-wahana ekstrim seperti rollercoaster dan sejenisnya. Selain membuat pusing, salah satu alasan terbesar adalah rasa takut. Namun sadarkah Anda, saat melihat orang-orang yang sedang naik wahana-wahana ekstrim ini ternyata memiliki ekspresi yang sangat lucu? Lalu, seperti apa ekspresi lucu yang berhasil dirangkum oleh tim on the spot? Penasaran kan? Berikut 7 Aksi Lucu di Wahana Bermain Ekstrim versi on the Spot. Setiap orang pasti memiliki cara sendiri untuk meluapkan rasa takutnya saat menaiki wahana ekstrim. Salah satunya adalah dengan berdoa. Namun aksi wanita asal Malaysia yang sedang memacu adrenalin ini ekspresinya benar-benar bikin ketawa. Sebelum dimulai, wanita tersebut sudah kelihatan sangat takut. Setelah beberapa detik, Wahana G-Max, Meluncur ke atas, kedua wanita itu ketakutan dan mengeluarkan ekspresi lucu. Bahkan, saking takutnya, wanita ini malah membaca doa mau makan. Tak sedikit netizen yang dibuat tertawa terpingkal-pingkal hingga sakit perut. Lucu ya pemirsa? Tidak, dua, satu, go! Pria manapun pasti ingin terlihat oke dan jantan pada setiap kencannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh seorang pria di video berikut. Ketika mereka melakukan kencan di sebuah wahana bermain bernama G-Max. Permainan G-Max ini sangat memacu adrenalin di mana setiap orang yang naik wahana ini akan dibawa naik turun dengan kecepatan tinggi. Awalnya, sang wanita merasa sangat takut dan panik. Sedangkan sang pria terus menerus mencoba menenangkan wanita kencannya ini. Dengan gestur berani dan percaya diri, padahal dia sendiri tidak lebih berani setelah wahana dimulai. Lalu, bagaimana ekspresinya ketika wahana tersebut dimulai? Lalu, bagaimana naik pemeliatan puan saja whether daniki pelakama sedang. selamat menikmati wahana ekstrim ketapel atau yang dinamakan slingshot ride di Amerika Serikat adalah wahana yang terkenal menguji nyali anda bagaimana tidak anda akan merasa dilempar di ketinggian dengan 1 kali ayunan berkecepatan 60 km per jam remaja pria yang tidak diketahui namanya ini benar-benar tidak tahan dengan wahana yang satu ini lihat saja bagaimana ekspresinya pria tersebut akhirnya pingsan dan terbangun lagi karena teman kencana yang berada di sebelahnya terlalu keras berteriak bagaimana anda berani mencoba wahana ini oh my god oh my god oh my god yang ini juga tidak kalah lucunya loh pemirsa seorang ayah bersama anak perempuannya mencoba wahana ekstrim seperti kora-kora yang berayun di ketinggian namun ada yang lucu dari video berikut ini saat permainan dimulai sang anak terlihat begitu menikmati permainan berbeda halnya dengan sang ayah yang terlihat sangat ketakutan menaiki wahana tersebut lihat bagaimana ekspresi bahkan sang ayah bahkan sang ayah berteriak ketakutan sementara putrinya justru melepaskan tangannya ke udara saat permainan berhenti sang ayah terlihat begitu lega tapi ternyata tidak berhenti sampai disitu saja karena sang ayah mengatakan tidak akan menaiki wahana ini lagi maka wahana tersebut diulang khusus baginya bagaimana ekspresi sang ayah sangat menggelikan selamat menikmati selamat menikmati pria bertato umumnya identik dengan kesan serang sangar dan pemberani namun rupanya hal tersebut tidak berlaku bagi pria bertato yang satu ini kejadian lucu ini terjadi di salah satu tempat bermain ternama yang ada di Singapura ketika permainan dimulai ketiga orang pria tersebut histeris takaruan tetapi yang duduk di tengah wahana tiba-tiba pingsan karena rasa takut yang sangat berlebihan langsung saja kejadian tersebut ramai di komentari oleh para netizen rupanya rupanya muka seram dan tengan bertato bukan jaminan dapat bertahan dalam menghadapi sensasi menegangkan saat dilempar di wahana ekstrim tersebut tersebut ramai di syang tersebut ramai di syang tersebut ramai di syang tersebut ramai di syang Terima kasih telah menonton